Siapa yang tak mengenal Jennifer Jill, single mom yang menikahi artis berondong Ajin Perwira ini sempat viral 2021 lalu, antaran ditangkap bersama saat menggunakan narkoba. Ajin Perwira sendiri merupakan suami kedua Jennifer Jill. Keduanya menikah pada 2019 atau 2 tahun usai suami pertamanya, Max Armand, meninggal dunia. Jennifer Jill atau yang agrabi sapa Mami Ipel ini diketahui berprofesi sebagai pengusaha. Ia menjalankan beberapa bisnis yang diwariskan oleh mendiang suami pertamanya. Pesaniteran senior satu ini dikenal memiliki pembawaan yang gokil dan independen. Meskipun sudah menginjak usia yang ke-53 tahun, ia masih terlihat lincah dan sama sekali tidak ketinggalan zaman. Jennifer Jill juga merupakan ibunde dari Pilopas Armand, yakni mantan dari Aziza Salsa yang kini menikah dengan Pratama Arhan. Saat menjadi bintang tamu di salah satu podcast milik Boris Bokir, pembahasan mengenai anak pertamanya yakni Pilopas itu pun muncul. Sebelum menikah dengan Pratama Arhan pada Agustus 2023, Aziza Salsa sempat berpacaran dengan Pilopas, putra Jennifer Jill. Romansa putri anggota DPR dengan Pilopas mulai terjalin sekitar tahun 2022 lalu. Sejol ini selalu mengunggah kemesraan lewat Instagram. Namun, kisah cinta keduanya dikabarkan mulai renggang pada bulan Mei 2023. Tambah kabar pernikahan Aziza dengan Arhan yang dianggap terlalu medadak. Netizen pun sempat menuding keduanya masih belum move on. Itulah yang membuat nama Pilop kemudian viral oleh warganet. Dalam podcast tersebut, sang host menyinggung terkait keviralan anaknya karena sempat pacaran dengan Aziza Salsa. Hal itu kemudian ditanggapi santai oleh Mami Ipel. Istri Ajun Perwira itu juga menyentil para mantan Pilopas yang disebut-sebut merasa bangga karena sempat berpacaran dengan anaknya. Mami Ipel mengatakan bahwa anak-anaknya sudah cukup dewasa untuk menghadapi masalahnya sendiri. Gue lebih, anak gue gini, ini Philo ya, jadi begitu dia, dia udah masuk media media, dia akan telepon gue. Mam, jangan terima DM, jangan lihat ini, jangan baca, jangan blablabla, aku mau close IG. Oke, gue bilang, oke, alright Phil, kenapa? Biarin aja, jangan kasih tanggung pokoknya sama mereka. Jadi, anak-anak gue udah ngerti kayak gitu. Dia juga udah, intuisinya, feelingnya udah. Iya, biarin aja, ya pacarnya kan gue. Kenapa ini orang-orang pada ini ya? Jadi, jangan kasih tanggung, jangan lo jawab, jangan ini, jangan blablabla. Jadi, anak gue yang selalu yang mengupdate gue. Dikatakan oleh Jennifer Jill, Pilopas dan anak-anaknya yang lain memang cukup bijak dalam menghadapi sesuatu. Sebisa mungkin mereka tidak akan melibatkan orang tua. Sobat Brilio, itu ungkapan belak-belakan dari Jennifer Jill kalah disenggung soal masa pacaran putranya Pilop dan sang mantan Aziza, yang kini sudah menjadi istri pesepak bola Pratama Arhan. Gimana menurutmu? Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!